Renungan Alkitab berjudul Takkan ada yang mustahil bagimu Injil Matius 7 ayat 14-21 Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras, Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sahabat Alkitab, berdoa dan berpuasa, menyingkirkan ketidakpercayaan dan kesesatan kita. Dalam kehidupan kita, ada pertanyaan yang muncul, mengapa ada orang yang didoakan sembuh, dan ada yang tidak? Kita cenderung tergoda untuk bikin daftar alasan kenapa tidak terjadi kesembuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anak yang sakit ayan. Saat kita di posisi murid-murid, mungkin kita menduga bahwa anak tersebut tidak sembuh karena ayahnya kurang iman, atau anaknya punya dosa yang belum diselesaikan, atau alasan-alasan lainnya. Namun, perhatikan, Maka kata Yesus, Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Selanjutnya, Yesus mengusir setan dari anak itu sehingga dia sembuh. Kemudian, murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya. Murid-murid tidak dapat menyembuhkan bukan karena penyakit anak itu tidak dapat disembuhkan. Buktinya, Yesus dapat menyembuhkan anak itu. Ternyata, persoalannya bukan terletak pada orang yang didoakan. Bukan pada jenis penyakitnya, atau alasan-alasan lainnya. Jangan pernah menyalahkan orang yang kita doakan bila dia tidak sembuh. Persoalannya terletak pada iman kita. Fokus pada kepercayaan dan kebenaran firman Tuhan, bukan pada alasan-alasan. Akhirnya, Yesus memberi kunci jawaban untuk mengalahkan ketidakpercayaan dan kesesatan. Yesus berkata, Jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Just do it. Lakukan saja. Rindukan saat kita memberitakan injil, tanda-tanda dan mujizat terjadi. Markus 16 ayat 20, Mereka pun pergilah memberitakan injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kisah para rasul 4 ayat 30-31, Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan roh kudus, dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.